Selamat datang di Pondok Pesantren, Tatri Buduat, di Daud Salam, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sistem pembelajaran kita dimulai yang pertama setelah sholat subuh untuk merojah dan menambah hapalan Al-Quran. Selanjutnya KBM Pagi dibagi menjadi tiga halakoh. Di antaranya bahasa Arab dasar yang diampu oleh Ustadz Abu Ali Kuswanto, alumni Darul Hadis Maribyaman. Kelas ini mengkaji kitab Mukhtarot sebagai dasar pembelajaran bahasa Arab. Kelas kedua ada bahasa Arab tingkat lanjutan diampu oleh Ustadz Abu Muhammad Nopia Hendri, alumni dari Darul Hadis Maribyaman. Untuk kelas mula khos ini, setiap santri diwajibkan untuk menghafal setiap pelajaran yang telah disampaikan. Yang ketiga, kelas Viki. Kelas Viki adalah kelas yang paling tinggi. Untuk masuk kelas ini, santri diharuskan lulus kelas bahasa Arab. Setiap santri yang masuk ke materi Viki dipekali dengan pendahuluan Viki atau bagaimana itu membelajari Viki secara metode mazhab. Dan Viki yang kita pakai menyesuaikan yang tersebar di negeri kita yaitu Viki Syafi'i. Selesai sholat buhur, dilanjut kegiatan muhadoroh. Santri dilatih untuk berceramah di depan publik. Tujuannya adalah untuk membiasakan santri berceramah di depan jamaah. Untuk kelas malam, santri melanjutkan pelajaran kelas sebelumnya, murojaa, serta menghafal pelajaran yang sudah mereka dapat di pagi dan siang hari. Selain itu, di malam hari, santri mempersiapkan materi yang akan dipelajari esok hari. Untuk ujian tiap kelas dilakukan setiap akhir pekan, santri wajib mengikuti ujian tersebut untuk hapalan mereka, menyetorkan hapalan secara runut. Untuk kelas pemahaman, mereka juga diwajibkan untuk setor hapalan matan sebelum mereka menambah hapalannya lagi. Demikian ulasan singkat sistem pembelajaran Pondok Pesantren Tadribudu Adnidaw Salam setiap harinya.